Karena di kelas tujuh kemarin, kita sudah pelajari bahwa wujud zat itu ada tiga, zat padat, zat cair, dan gas. Karena itu tekanan yang berlaku pada ketiga zat ini pun juga berbeda. Kita pelajari yang paling mudah itu adalah tekanan pada zat padat. Tekanan itu didepitisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Secara matematika, P itu tekanan sama dengan gaya per luas bidang tekan. P itu tekanan, satuannya Newton per meter persegi, atau biasa juga disingkat dengan pascal. F itu gaya tekan, satuannya Newton, yang baik-baik. Sementara A itu adalah luas permukaan bidang tekan. Karena luas permukaan bidang tekan berarti ini adalah luas permukaan yang bersentuhan dengan bidang lain. Contoh penerapannya, seperti ini. Kalau kita, terutama wanita, menggunakan sepatu kerah tinggi, seperti ini. Seperti ini. Tinggi. Kemudian ini luas permukaannya cukup kecil. Akan berbeda rasanya dengan kalian yang bersekolah menggunakan sepatu kets. Di mana luas permukaan bidang tekan ini lebih besar dibandingkan sepatu yang terbak tinggi. Dengan luas bidang tekan yang kecil, maka tekanan yang dilakukan oleh pengguna sepatu ini akan menjadi sangat besar. Dibandingkan dengan sepatu kets ini. Luas bidangnya, luas bidang tekan yang besar sehingga tekanannya menjadi kecil. Karena itu, kita lebih nyaman menggunakan sepatu kets ini dibandingkan sepatu yang terbak tinggi. Contoh soalnya. Seorang paragawati dengan berat 450 N. Ingat ya, berat. 450 N. Karena gravitasi itu nilainya 10 meter per second kwadrat. Berarti, masa dari paragawati ini adalah 45. Nah, paragawati ini menggunakan sepatu hak tinggi. Dengan ukuran hak itu 0,5 cm x 0,5 cm. Ya, cukup kecil. Nah, tentukan tekanan yang dibuatkan paragawati terhadap lantai jika. Pragawati ini berdiri dengan satu kaki. Kemudian, berdiri atau ditumpu dengan dua kaki. Nah, pembahasannya seperti ini. F, kaya berat dari prakawati itu adalah 450 N. Kemudian, luas alasnya adalah 0,5 x 0,5 cm persegi. Ya, yaitu 0,25 cm persegi. Kita tahu tadi alas menggunakan satuan meter. Sehingga cm persegi harus diubah atau dikonversi menjadi meter persegi. cm ke meter naik 2. Karena naik 2 berarti dibagi 100. Karena ini pangkat 2, berarti 2 kali lipatnya. Jadi, dari cm persegi ke meter persegi dikalikan 10 pangkat min 4. Nah, supaya mudah, karena ini desimal 0,25, maka saya jadikan bilangan ulat. 25, karena ini mundur 2, berarti yang tadinya 10 pangkat min 4, jadi 10 pangkat min 6. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tekanan jika bertumbuh di satu kaki dan tekanan jika bertumbuh di dua kaki. Jadi, ini jawabannya. Oke, tekanan adalah F per A. F-nya 450 dibagi 25. Dikali 10 pangkat min 6. Jadi, tekanan jika bertumbuh di satu kaki, tekanannya adalah 18 dikali 10 pangkat 6 N per meter persegi. Atau 18 juta. Ini cukup besar. Yang B, dengan cara yang sama, karena bertumbuh di dua kaki, berarti luas alasnya dikalikan 2. 2 kali 25 kali 10 pangkat min 6. Atau 450 dibagi 50. Dan hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 6 N per meter persegi. Nah, dari hitungan ini, kita lihat bahwa kalau kita bertumbuh di dua kaki, tekanan jauh lebih kecil. Dibandingkan jika kita bertumbuh di satu kaki, karena itu kalau kita misalnya bertumbuh di satu kaki atau berdi satu kaki, itu lebih terasa capek. Terasa tidak nyaman buat kita, karena tekanannya yang cukup besar. Oke, ini adalah contoh pertama. Contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang kedua. Sebuah peti berukuran 2 meter, dikali 3 meter, dikali 4 meter. Dengan masa jenis bahan yang dipergunakan untuk peti itu adalah 3000 kilogram meter kubik. Jika gravitasi itu 10 meter per second kuadrat, berapakah berkat peti? Yang kedua, tekanan maksimum. Kalau diminta tekanan maksimum, berarti kita harus mencari luas alas yang minimum. Tanah berbanding, berbalik. Yang C, yaitu tekanan minimum. Peti pada lantai. Kalau dijadikan tekanan minimum, maka nanti kita harus mencari luas yang maksimum. Oke. Pembahasannya. Yang diketahui apa? Yang diketahui ukuran peti. 2 x 3 x 4. Masa jenisnya, 3000 kilogram per meter kubik. Gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan maksimum. Tekanan maksimum dan tekanan minum. Oke. Kita cari. Karena ukuran peti itu 2 x 3 x 4. Berarti volume peti itu adalah 24 meter kubik. Masih ingat kelas 7? Masa jenis adalah M per V. Rho sama dengan M per V. Masa jenisnya 3000. Volumenya 24. Berarti cara mencari M adalah? M sama dengan Rho dikali V. M Rho V. Oke. M sama dengan Rho kali V. Rho nya 3000. V nya 24. Berarti masa peti itu adalah 72.000 kilogram. Yang ditanyakan adalah berat. Berarti berat adalah masa dikali gravitasi. Sehingga 72.000 dikali gravitasi 10. Maka hasilnya adalah 720.000 Newton. Bagaimana kita mencari tekanan maksimum? Maka kita cari luasnya. Mencari luas karena ukurannya 2 x 3 x 4. Maka luasnya dari peti ini bisa 2 x 3. Bisa 2 x 4. Atau 3 x 4. Nah dari ketiga kombinasi itu. Mana yang paling kecil? Yang kecil adalah 2 x 3. Luas terkecil adalah 2 x 3. Sama dengan 6 meter persegi. Sehingga tekanan maksimumnya. P maksimum. F per A. F nya berapa? F nya 720.000. Oke, mungkin kalian tanya. Tuh, 720.000 ini kan W bu. Kenapa jadi F? Ya. W berat adalah salah satu bentuk dari gaya. Jadi W gaya berat. Maka nilai ini pun bisa kita gunakan sebagai nilai F. Ya, karena berat merupakan salah satu bentuk dari gaya. Sehingga F nya 720.000 dibagi 6. Maka tekanan maksimumnya adalah 120.000 Newton per meter persegi. Yang C, tekanan minimum. Oke. Mencari tekanan minimum. Maka kita cari luas yang paling besar. Oke. Tadi kombinasinya 2 x 3, 3 x 4, atau 2 x 4. Maka yang paling besar, luasnya adalah 3 x 4. Jadi luas yang paling besar adalah 3 x 4, sama dengan 12. Sehingga tekanan minimumnya adalah F sama A. Oke minimumnya F per A. F nya sama, Rp 320.000. Sementara A terbesarnya adalah 12. Maka hasil tekanan minimumnya adalah 60.000 Newton per meter persegi. Oke. Nah. Ini kita beranjak ke tekanan saat cair. Kalau kalian punya misalnya botol, bagi main air, kemudian dilubangin, tiga, ternyata lubang pertama atau yang lubang paling atas, pancaran airnya itu relatif lebih dekat dengan botol. Dibandingkan dengan lubang yang paling bawah, pancarannya justru lebih jauh. Atau misalnya, yang pernah merasakan sakit, diopnat, ternyata suster itu memasang selang infus, itu tidak boleh sembarangan. Pasti harus diukur. Nah, karena infus itu adalah zat diet, maka ini nanti konsepnya hampir sama. Contoh lagi, kita berenang di permukaan dengan kalau penyelam. Pasti yang kita rasakan berbeda. Bedanya apa? Kita pelajari sekarang tentang tekanan saat cair. Yang pertama, yaitu yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Atau tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh daya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekan. Nah, ini lebih berinti lagi. Yaitu di kedalaman tertentu. Ingat baik-baik, kedalaman. Kalau kedalaman berarti diukurnya dari permukaan ke bawah. Kalau kemarin kita di kelas tujuh bicara tentang energi potensial ketigian. Berarti menghitungnya dari bawah, dari permukaan bumi ke atas. Nanti ini tinggi. Sementara kalau kedalaman, dari permukaan air ke bawah. Tekanan hidrostatis, ini juga bisa digunakan. Adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak. Untuk SMP, kita bicaranya di zat cair yang tidak bergerak. Nanti di SMA ada lagi yang kita pelajari yaitu tentang lidah dinamis. Kena jakan berbeda lagi. Jadi ini lebih dirinci lagi. Zat cair yang tidak bergerak. Dan diukurnya di kedalaman tertentu. Secara matematis bahwa tekanan hidrostatis, P tekanan, H hidrostatis. Hidrostatis. Berarti pH sama dengan Rho. Masa jenis dari zat cair itu digalikan gravitasi, digalikan H. H adalah kedalaman. Dekanan hidrostatis, satuannya masih sama. Newton per meter persegi. Rho, masa jenisnya cair. Ya baik-baik, satuannya kilogram per meter kubik. Gravitasi, meter per second kuadrat. Dan H adalah kedalaman. Kalau di energi potensial, ketinggian sama-sama H. Tapi di hidrostatis, menyangkut zat cair, H adalah kedalaman. Oke, contoh soalnya misalnya. Seekor ikan berada di kedalaman 20 cm pada sebuah akwarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut? Oke, contohnya misalnya. Ini ada ikan. Di dalam sebuah akwarium. Jadi, kedalaman 20 cm. Oke, kedalaman. Rho air, 1 gram per cm kubik. Nah, ini harus dikonversi. Kemana? Ke kilogram per meter kubik. Kita sudah pernah pelajari di kelas 7. Rho air, 1 gram per cm kubik. Atau, kalau dikonversi menjadi 1.000 kg per m kubik. Oke, jadi nanti yang digunakan nilai Rho-nya adalah 1.000 kg per m kubik. Dan gravitasinya 9,8 m per second kubik. Berapakah tekanan hidrostatisnya? Oke, tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H. Masa jenisnya adalah 1.000, karena ini dikonversi. 1 gram per cm kubik menjadi 1.000 kg per m kubik. Gravitasi 9,8. Nah, ini jadi kedalaman tadi diminta dalam satuan meter. Kedalaman 20 cm, berarti nilai Rho-nya adalah 0,2 meter. Jadi, tekanan hidrostatis yang diolami oleh ikan adalah sebesar 1.960 N per m per segi. Atau 1.960 pasca. Saya pahami ya? Oke, nanti. Powerpoint ini, materi ini akan saya berikan. Oke, contoh soal yang kedua. Berapa tekanan yang dialami penyelam yang berada pada posisi 1.000 meter di atas dasar laut? Berarti posisinya penyelam itu 100 meter di dasar. Berarti kita tahu apa? Kita tahu kedalaman dari laut itu. Informasinya ternyata, ini, kedalaman laut 1 km. Kedalamannya 1 km. Sementara posisi penyelam itu berarti 1 km atau 1.000 meter dikurangi 100 meter. Karena yang diminta adalah kedalaman, bukan posisi di atas dasar laut, bukan ketinggian di dasar laut. Masa jadis laut adalah 1,025 x 10 pangkat 3. Atau dengan kata lain, 1025 kg per meter kubik. Oke, ini contohnya. Misalnya penyelam ini berada di 100 meter dari dasar laut. Berarti kedalamannya berapa? Yang diketahui, kedalaman lautnya 1 km. Penyelamnya 100 meter dari dasar laut. Berarti nanti kedalamannya yang kita hitung. Masa jadis laut, seperti tadi, 1,025 x 10 pangkat 3. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Sama dengan tadi, pH adalah Rho, G, A. Rho-nya 1,025 x 10 pangkat 3. Gravitasinya 10, kedalamannya 1.000 dikurang 100. Berarti 900. Oke, ini ada 0,3 dicoret dengan 10 pangkat 3. Berarti habis. Yang kita hitung, 1,025 x 9. Sehingga hasilnya adalah... Eh, maaf. Bukan dihapus ya. 10 pangkat 3 ditambah 0-nya ada 3. Jadi, 10 pangkat 6. Karena tadi bukan min. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam itu adalah... 9,225 x 10 pangkat 6 N per meter kubik. Nah, karena semakin dalam kita menyelam, ya... Tekanan yang dikurang besar. Karena itu, para penyelam itu akan dilengkapi dengan perlengkapan yang cukup lengkap. Contohnya, misalnya harus menggunakan baju selam. Kemudian dilengkapi dengan tabung oksigen. Kenapa? Semakin dalam, perkanan hidrostatis itu akan semakin besar. Ya, karena itu tidak boleh sembarangan, ya... Tanpa perlengkapan, kemudian menyelam jauh ke bawah. Oke, penerapan tekanan hidrostatis, ya... Karena semakin dalam... Ya, semakin dalam air, ya... Maka tekanan hidrostatis itu semakin besar. Sehingga bentuk dari bendungan air, pasti bagian bawah itu akan dibuat lebih tebal. Ya, kenapa? Untuk mengimbangi tekanan yang diberikan oleh air. Ya, contohnya misalnya bak mandi. Ya, bak mandi pun bagian bawah itu harus dibuat lebih tebal. Ya, karena tekanannya semakin dalam, semakin besar. Oke. Kemudian yang kedua, bisa cair yaitu adanya bejana berhubungan. Ya. Apa itu bejana berhubungan? Bejana berhubungan itu dua permukaan, ya... Dari suatu wadah yang berbeda. Tapi, kalau kita isi dengan set cair, maka permukaan set cair itu akan selalu data. Ya, contohnya misalnya teko. Ya, ini teko teh, ya... Yang biasa ada di rumah. Bentuk dari yang besar ini dengan leher teko itu beda. Ya, tapi permukaannya sama, ya... Permukaannya data. Tidak tinggi sebelah. Ya, tapi sama. Atau kalau di laboratorium, ya, di lab, itu juga ada beberapa contoh dari bejana berhubungan. Ya, ini ada berbagai bentuk. Ada empat. Di sini ada empat, ya... Yang permukaannya berbeda. Ya, yang bentuknya, maaf. Bentuk bejana berbeda. Tapi permukaan dari set cair itu akan sama. Sama-sama data. Oke. Nah, konsep ini yang digunakan oleh para hukum bangunan. Nah, misalnya akan memasang cendela. Supaya cendela itu tingginya sama, ya... Maka dibuatlah bejana berhubungan dengan menggunakan selang. Ya, jadi selang itu diisi air. Kemudian kalau dilihat ternyata permukaannya tingginya sama, berarti cendela itu bisa dipasang di ketinggian yang sama. Nah, konsep ini, contohnya, misalnya seperti ini. Ini ada selang, kita bentuk U, kita isi air. Maka di kedua kaki ini akan sama tingginya. Kalau di salah satu kaki ini kita isi dengan secair yang lain, misalnya saya isi dengan minyak. Ternyata minyak ini akan mendorong air tadi. Karena di kaki ini air terdorong, maka air itu di kaki yang sebelah akan naik. Oke. Nah, konsep ini masih mengikuti konsep dari tekanan hidrostatis. Artinya, tekanan hidrostatis di air harus sama dengan tekanan hidrostatis di minyak. Sehingga kalau ini kita gunakan, tekanan hidrostatis pada minyak sama dengan tekanan hidrostatis pada air. Tekanan hidrostatis adalah pH. Karena ini minyak, saya pakai satu. Ini air, maka pH dua. Tekanan hidrostatis adalah Rho, GH. Karena ini wilayahnya minyak, berarti ini masa jenis minyak. Ini H, minyak. Tekanan hidrostatis kedua, atau secair kedua, yaitu air. Berarti ini nanti Rho air, gravitasi, karena di tempat yang sama, maka nilai gravitasinya pun sama. Maka ini bisa kita ceret. Sehingga bisa kita simpulkan, Rho satu dikali H satu, sama dengan Rho dua dikali H dua. Keterangannya adalah ini. Rho satu adalah masa jenis jajat air satu. Contoh di sini adalah minyak. Rho dua adalah masa jenis jajat dua. Contoh di sini, air. Bagaimana kalau nanti misalnya raksa dengan minyak, maka kamu boleh mengganti. Rho satu boleh raksa, Rho dua boleh minyak. Asal, H satu dan H duanya pun juga mengikuti dari notasi Rho. Contohnya, misalnya, ini ada larutan A, ada larutan B di pipa O. Larutan A tingginya 6. Larutan B tingginya 10. Jika masa jenis jajat air B, sebesar 0,92, masa jenisnya sebesar 0,92, berapakah masa jenis zat A, zat air A, maka kita gunakan yang tadi. bahwa kekanan larutan A harus sama dengan kekanan larutan B. Rho A dikali HA, sama dengan Rho B dikali HB. Rho A belum diketahui. Tinggi A, seperti ini, 6, masa jenis zat air B, 0,92 dikali 10. 0,92 dikali 10 sama dengan 9,2. Berarti masa jenis. Zat air A adalah 9,2 dibagi 6. Oh, ternyata masa jenis zat air A adalah 1,53 gram per sentimeter kubik. Kenapa gram per sentimeter kubik? Karena tadi kita mengikuti Rho dari B. Kita di sini menggunakan gram per sentimeter kubik. tingginya ini senti, ini juga senti. Berarti sudah saling menghilangkan. Tinggal satuan dari masa jenis B. Kita lihat dulu video berikut ini. Sampai jumpa di video berikut ini. Sampai jumpa di video berikut ini. Sampai jumpa di video berikut ini. Terima kasih. alright don't get stressed take your weight in water look it is much lesser do you know why you weighed less in water the answer to this is based on a Perkamedes principle not bad principle Perkamedes principle Perkamedes principle is a fundamental truth which states that an object fully or partly immersed in a fluid experiences an upward force called buoyant force which is equal to the weight of the fluid displaced by it it went over your head right? no worries let me explain gravity always pulls us downwards hence the weight of our body always acts down whether we are on ground or in water however according to Archimedes principle when we are in water we experience an upward force that is buoyant force which is equal to the weight of water displaced by us this upward force is a portion of our weight to cause us to weigh less in water okay nah ini prinsip Archimedes bahwa Archimedes mengatakan jika ada benda yang dicelupkan seluruh atau sebagiannya maka benda itu akan memindahkan air atau memindahkan sejumlah asat air nah tadi kita lihat beratnya ya 132 ya kemudian pada saat di dalam air ternyata jadi 110 ya ternyata ada perbedaan pada saat di utara atau di darat 152 ternyata begitu masuk di dalam air ternyata lebih ringan kenapa lebih ringan karena di dalam air ada yang namanya gaya angkat ya ini menurut hukum Asimedes zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda sebesar berat zat cair yang dipindahkan benda itu ya gaya angkat adalah selisi berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair ya tadi berat benda di udara 132 sementara di dalam zat cairnya 110 berarti ada selisi 22 nah 22 itulah yang kita sebut dengan gaya angkat ya jika sebuah benda dicilipan ke dalam zat cair maka benda itu akan mendapat gaya angkat sebesar gerat zat cair yang dipindahkan oke ini secara matematis ya fa gaya angkat gaya angkat adalah selisi dari gerat di udara dengan gerat di zat cair ya atau dengan kata lain gaya angkat fa adalah rho g v kalau hidrostatis rho g ha kalau di matematis di arsimedes rho g v rho nya rho zat cair oke v khusus untuk benda yang tercelup atau dengan kata lain benda yang berada di dalam zat cair ya bagaimanapun kalau di permukaan itu tidak akan kita hitung ya jadi di hukum astimedes yang digunakan adalah benda yang tercelup ya benda yang berada di dalam zat cair oke ini keterangannya fa gaya ke atas satuannya ingat baik-baik keton berat di udara satuannya keton juga berat di zat cair keton zat cair adalah masa jenis zat cair satuannya kilogram per meter kubik gravitasinya meter kosekan kuadrat volume benda tercelup ya satuannya harus meter meter kubik nah posisi benda kita tahu kalau ada benda yang kita jalurkan ke dalam suatu zat cair maka posisi benda itu misalnya seperti ini ya benda itu bisa tenggelam ya apa artinya kalau benda itu tenggelam berarti zat cair ini gaya angkatnya terlalu kecil ya sehingga tidak mampu mengangkat benda ya dengan kata lain mungkin bahwa masa jenis benda itu sangat besar dibandingkan dengan zat cair ya sehingga benda ini yang kedua yaitu posisi melayang ya nah pada saat posisi melayang begini berarti zat cair itu ya memiliki gaya angkat yang cukup sehingga bisa mendorong benda ini ke atas ya kalau posisinya melayang ya tepat di tengah berarti bahwa benda itu masa jenis benda itu sama dengan masa jenis zat cair ya tapi kalau posisinya misalnya bukan di tengah tapi sedikit ke atas ya berarti hampir mendekati ya disini masa jenisnya hampir mendekati oke pada intinya kalau masih ada di daerah pertengahan ini masa jenis bendanya sama dengan masa jenis zat cair oke yang ketiga yaitu posisi bendanya terapung ya disini gaya angkat dari air itu cukup besar sehingga mampu mendorong benda itu untuk muncul di permukaan ini dengan kata lain masa jenis benda itu lebih kecil dibandingkan dengan masa jenis zat cair oke kalau misalnya yang muncul di permukaan semakin banyak berarti masa jenis benda jauh lebih kecil dibandingkan masa jenis zat cair oke jadi dengan kita lihat seberapa banyak yang muncul di permukaan ya itu kita bisa memprediksikan berapakah masa jenis benda dibandingkan dengan masa jenis zat cair nah posisi inilah yang kemudian nanti akan dimanfaatkan penggunaan dari konsep maksimitas ini di misalnya kapal selam ya nanti kita lihat ini contoh soalnya dulu seorang siswa kita melakukan pengukuran masa jenis berbagai zat yang diperoleh sebagai berikut ini misalnya minyak masa jenisnya 800 kg per meter kubik air 1000 kg per meter kubik es 920 kg per meter kubik besi 2400 kg per meter kubik kuningan 8400 kg meter kubik oke kemudian pertanyaannya ya berdasarkan tabel yang ada disini oke gambar posisi benda yang benar ya air ini ada air ya bisa cairnya kemudian besi dimasukkan apakah benar posisi besi itu ada di bawah kita cek masa jenis airnya 1000 besi 2400 berarti masa jenis besi lebih besar dibandingkan air karena lebih besar maka besi itu akan tenggelam ya tidak mungkin besi itu akan di atas ya karena dia lebih besar maka gaya angkat dari air ini tidak mungkin bisa mengangkat besi berarti gambar B ini salah ya kemudian kita lihat minyak dengan es minyak 800 kemudian es itu 920 karena posisinya nilai masa jenisnya hampir mendekati maka harusnya es itu bukan tenggelam tapi es itu posisinya malah karena masa jenis minyak 800 es 920 berarti ini hampir mendekati ya karena itu gambar ini salah kalau di esnya ini diposisikan sebagai benda yang tenggelam harusnya es itu dalam posisi air kemudian yang D kuningan dengan minyak kuningan 8400 minyak 800 oke karena nilai masa jenis kuningan jauh lebih besar dibandingkan minyak maka posisi kuningan harusnya adalah tenggelam ya sama seperti posisi besi di dalam air ya tidak mungkin posisi kuningan digambarkan dengan posisi kerakung oke karena itu berdasarkan tabel ini posisi yang benar adalah option A ya besi itu akan tenggelam di dalam air oke tentukanlah masa jenis gabus jika 75% volume gabus itu tercelup berarti 75% ini adalah nilai volume gabus yang tercelup masa jenis airnya 1 gram per cm bugi oke kita lihat sekarang bagaimanakah menjawabnya karena yang diminta adalah volume gabus ya yang diminta yang tanyakan adalah masa jenis gabus ya masa jenis gabus dari mana ya kita menghitungnya kita lihat dari konsep asimedas berat gabus sama dengan F A B gabus sama dengan gaya angkat mencari W adalah M dikali G oke masa gabus dikalikan G gravitasi berarti itu adalah berat F A O G V ada G ada G yang berbeda tempat nah A ini bisa kita A corek oke nah mencari masa gabus seperti tadi M Rho V V M sama dengan Rho dikali V ya gini gis tinggal ada cair V enggak adanya apa gap berarti yang sama dengan rosa cair ini satu volume tercelup ternyata sebesar 75% dari volume gabus berarti yang tercelup adalah 75% dan langsung kita hapus sehingga masa jenis gabusnya adalah 0,75 gram per cm kubik oke disini ada masih menyangkut di bagian pas 7 M H V masa sama dengan Rho D kali V ini penerapan hukum asimetisnya ya ini tadi yang saya bilang digunakan di kapal selam oke kapal selam itu ya kenapa bisa berada di kadalaman tertentu tapi bisa juga di permukaan konsepnya adalah konsep asimetis jadi di dalam kapal selam itu dilengkapi dengan satu ruang ya yang nanti bisa diisi dengan air ya kalau ruangan ini jadi ini di sebelah di sebelah kiri dan di sebelah selam itu akan muncul di kebukaan karena relatif lebih ringan oke pada saat eh diisi misalnya ya diisi separuh maka kapal selam itu akan masuk ke dalam laut ya jadi kalau ini airnya kemudian dikeluarkan ya karena disini ada pintunya pembuangan air ini dikeluarkan maka kapal selam itu akan naik ke pembuangan tapi pada saat air itu dimasukan ya ke dalam tempat ini ya di dalam satu ruangan di dalam kapal selam maka kapal selam itu akan turun ke bawah ya maka kapal selam ini akan bergerak di kedalaman tertentu sesuai dengan yang diinginkan ya dengan cara apa memasukkan atau mengeluarkan ya konsep ini yang digunakan kemudian yang kedua yaitu di kapal laut ya tadi yang di awal tadi saya bilang kenapa Nabi Nuh disuruh membuat kapal ya baterah karena Allah akan menimpahkan pucat yang sangat lebat sehingga menyebabkan banjir ya nah kenapa baterah ini atau kapal ini bisa terakum di lautan karena ternyata ya seperti di dalam eh Quran surat Allah mengatakan eh eh meminta yang meminta Nabi Nuh untuk membuat dengan berdasarkan wahyu yang disampaikan ya jadi membuat kapalnya tidak semarangan tapi sudah diperintahkan ya oleh Allah oke nah kapal laut itu eh dibuat dengan bahan yang cukup ringan ya badan kapal ini dari rogam ya kemudian di dalam melambung kapal itu dibuat rongga kenapa dibuat rongga supaya kapal ini eh lebih ringan daripada air laut ya masih ingat kasus teknik ya kapal pesir yang begitu mewah ternyata bisa tenggelam karena apa karena terjadi kepucaran di lambung kapalnya ya pada saat melewati di sepanjang gunung es ya ternyata nakodanya tidak melihat bahwa di bawah itu ada gunung es juga ya ternyata begitu menabrak terjadilah kebocoran sehingga lambung kapal yang harusnya kosong beris udara terisilah dengan air laut sehingga otomatis kapal itu akan tenggelam eh nah membuat kapal ini pun juga sama ya harus ada hitungan ya jadi maksimal berapa supaya tidak tenggelam berapa sih yang harus tercelup berapa bagian kapal sih yang harus tercelup ya karena sudah ada hitungan begitu maka penumpangnya berapa banyak kendaraannya berapa banyak yang bisa ditampung itu benar-benar ada hitungannya ya tidak boleh sembarangan ya contoh kasusnya kita dengar waktu itu di daerah Sumatera ya di daerah di daerah terjadi kapal tenggelam kenapa karena ternyata kapasitas penumpang yang diperbolehkan masuk jauh melebihi batas yang seharusnya ya sehingga kapal itu jadi oke kita lanjutkan yaitu tentang tekanan atmosfer ya pada prinsipnya tekanan udara sama seperti tekanan pada zat cair berarti ini kita sudah bicara tentang wujud benda yaitu gas ya nah kita tahu tekanan udara di puncak gunung itu akan berbeda dengan tekanan udara di pantai ya tekanan udara berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut maka tekanannya akan semakin rendah ya jadi lagi berbanding terbalik semakin rendah tempat semakin tinggi tekanannya oke nah setiap kenaikan 10 meter dari atas permukaan laut tekanan udara itu turun 1 milimeter hg 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 itu taksa jadi 1 milimeter hg itu adalah salah satu tekanan tekanan atmosfer ya secara matematis ya bahwa h h ketinggian tekanan sama dengan 76 76 apa ini 76 ini adalah ukuran tekanan udara di y acuannya ya dikurangi x yaitu tekanan udara di tempat tersebut dikali 10 meter oke oke pembahasan ini tidak terlalu dalam karena di buku fisika kamu ya itu sudah lengkap pembicaraan tentang tekanan udara oke jadi saya tadi lebih konsentrasi di tekanan zat padat dan tekanan zat kair ya supaya kalian lebih mudah memahami isi buku ini oke kemudian disini ada hukum baila ini adalah pelajaran kalian di kelas 7 ya ini hanya mengulang mudah-mudahan kalian tidak lupa ya hukum baila adalah B1 dikali B1 sama dengan B2 kali V2 oke selesai anak-anak ada yang mau ditanyakan demo tanya nah kalau tidak ada yang terpanjang kenapa gifari jadi host kan harusnya saya jadi host Kemal ya karena Kemal jadi ini ya ketua kelas nih eh jadi eh kalian ya sudah jam 11.10 berarti masih ada waktu 30 menit kalian kalian kerjuakan halaman 64 dari buku paket ini ya buku paket fisika kita halaman 64 sampai 65 ada 20 soal ya ya oke jadi kalian kerjakan evaluasi bab 3 ya cara mengerjakannya oke jangan cuma ABCD nya misalnya nomor 1 karena itu teori oke silahkan kamu kerjakan langsung kamu pilih A B C atau D yang nomor 2 kamu harus menghitung dulu oke karena yang ditanyakan adalah luar